selamat menikmati so don't forget to prepare the book today is our first meeting our first meeting today is term 3 the first meeting term 3 for math and I hope you will be getting better in this term nanti semoga lebih baik lagi di term 3 ini ok and for today we are going to learn about math the first is about math on unit 9 dibuka di halaman bisa dibuka di halaman 117 di halaman 117 ok ok this unit unit 9 ok and for this lesson we are going to learn about kilograms and grams and then solving word problem mass masa berat kita akan belajar tentang kilograms dan grams this is the unit for mass satuan dari masa kilogram and grams ok the first about kilograms and grams ok you can see on page 117 the first example what is the mass of the can of soda kaleng soda disini berapa masa atau beratnya you can see on this scale analytical scale timbangan analitik disini yang ada jarum dan angkanya you can see here and you this scale show us how many the mass of this cane berapa berat dari kaleng soda ini ok you can see here 0 from 0 this is the analytical scale timbangan analitiknya 0 100 200 300 and then 400 here ya on each line here ada garis kecil-kecil disini itu nilainya adalah 10 ya garis pendek disini itu adalah nilainya 10 ya 10 20 30 40 and 50 and then 60 70 80 90 and 100 here ya nah jadi setiap garis yang pendek-pendek ini adalah 10 ya hitungannya nah disini hanya dituliskan setiap ratusannya ya dituliskan disini tapi we know that we know that on each short line here is the number there's a number ya there are a number here ada angkanya tapi tidak dituliskan ya kita we know that on each line here is 10 ya jadi 10 ya 10 20 jadi ada penambahan angka 10 angka setiap garisnya ya oke and then we get this oke this is 300 and this line 310 320 330 340 350 and 60 here 360 370 and 380 here ya untuk garis ini jarumnya mengarah ke garis ini itu adalah nilainya oke the mass of the can of soda is 380 gram ya we're using the unit gram here because the object is small not bigger jadi kita pakainya gram ya karena object disini kecil ya jadi menggunakan gram satuannya not kilogram oke and then the second oke put the same container of marbles on two different scales ya jadi letakkan container atau wadah dari klereng ya wadah klereng ini pada dua timbangan yang berbeda oke this one is analytical scale analytical analytical scale and this is digital ya digital scale and we put the same container with the same marbles jadi isinya sama ya isi klereng di dalamnya itu sama tapi hanya timbangannya saja yang berbeda this is using analytical scale and this is using digital scale oke and we know that on this scale show one kilogram ya disini ada tulisan one kilogram disini menunjukkan angka yang mengarah ke satu kilogram and disini seribu gram is it same everyone one kilogram and one thousand gram here oke so that's same ya that 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 are same ya jadi sama-sama satu kilogram dan seribu gram itu sama ya nilainya one kilogram because one kilogram is the same as one thousand grams one kilogram equals one thousand gram oke if you remember about conversion konversi ya tangga konversi when you learn about length ya centimeter and matter we use conversion letter ya like this oke di masa atau di berat ya satuan berat ini juga menggunakan konversi ya tangga konversi dari kilogram sampai ke miligram ya di bawahnya oke hektogram until miligram ya gram and then oke oke did you remember about this conversion letter oke dari mana satu kilogram itu sama dengan seribu gram jadi menggunakan tangga konversi ya untuk menentukan satu kilogram ini apakah betul sama dengan seribu gram oke we can using this conversion letter tangga konversinya from kilogram to miligram ya oke nah if you want to convert from down to up ya dari bawah ke atas itu berarti di di kali atau dibagi oke nah jika dari bawah ke atas itu adalah dibagi ya dibagi divide it and if from up to down dari atas ke bawah itu berarti dikalikan ya oke misalnya dari satu kilogram di sini ya berapa gram oke on each letter satu tangga ini berarti turunnya itu 10 angka ya 10 setiap tangga ini 10 and then if two letter jika dua tangga berarti menjadi 100 ya jadi kelipatan 10 di sini nah jika tiga tangga berarti menjadi seribu ya dikalikan jika arahnya dari atas ke bawah berarti dikalikan jika dari bawah ke atas itu dibagi ya that's the rules for this conversion letter oke so one kilogram is three letters ya three step down kita turun tiga langkah berarti seribu ya dikalikan dengan seribu one kilogram one kilogram is equal to one thousand gram ya menuju ke gram itu adalah tiga langkah ya turunnya ada tiga berarti seribu dikalikan dengan seribu oke one times two one thousand is one thousand ya jadi satu kilogram itu adalah seribu gram sama ya oke this is just the scale are different this is analytical scale and this is digital jadi angka yang ditunjukkan itu berbeda ya tapi nilainya tetap sama ya the value is some but just the scale this is the different different is just the scale ya oke and then next the third example what is the total mass of the pier and the plate ya the total the pier and plate ya this plate berapa total masanya atau beratnya we just add ya add this number tinggal ditambahkan ya if the question is total so you have to add add the number ditambahkan angkanya this is one kilogram and this is five hundred gram ya and the total mass of pier and the plate is one kilogram five hundred gram ya oke tinggal ditambahkan ya satu kilogram dan lima ratus gram oke one kilogram if we want to convert all of this two gram ya semua angka disini menjadi gram bisa kita konversikan ya semuanya semua angka menjadi gram ya tidak ada kilogram ataupun ada dua unit that's it ya bisa dirubah menjadi satu unit oke one kilogram we know that one kilogram is equal to one thousand ya one thousand gram oke and then add with five hundred gram ditambahkan dengan lima ratus gram disini ya so one thousand plus five hundred ya jadi one thousand and five hundred gram here ya jadi jika dirubah ke dalam gram semuanya ini adalah seribu lima ratus gram ya and then if we want to convert or change with kilogram unitnya semuanya kilogram ya bisa kita rubah jadi bukan gram lagi tapi kilogram ya so and here is one kilogram and five hundred gram oke we know that one kilogram is one thousand ya nah sedangkan disini hanya lima ratus gram nah berarti lima ratus itu berapa bagian dari seribu bisa dibagi berapa lima ratus itu dari seribu oke jadi kita bagi ya karena lima ratus itu adalah setengah dari seribu so we can writing like this so kilogram one point five kilogram here ya jadi 1,5 kilogram dari lima ratus gram ini lima ratus gram ini adalah setengah ya setengah kilo because satu kilonya itu ada seribu gram oke jadi seribu dibagi dua itu hasilnya lima ratus right seribu dibagi dua itu hasilnya lima ratus jadi we can writing lima ratus ini menjadi setengah ya setengah kilogram oke this is same as one half ya one half 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 of kilogram ya half kilogram oke oke this is to convert about mass ya untuk mengkonversikan massa disini and you have to total the mass using this way ya bisa menghitung massanya dengan cara ditambahkan hanya ditambahkan ya tambahkan angka yang ada sesuai dengan timbangan yang ditunjukkan ya angka yang ada di timbangan nah dan kita tambahkan saja angkanya ya oke and what is the mass of the box disini ada box berapa berat dari box ini oke and this is the scale ya show the number angka pada timbangannya menunjukkan ke arah sini oke disini and this is 2 kilogram and this is 500 gram so on each line here jadi setiap garis ini berarti nilainya adalah 100 ya 100 gram oke careful ya be careful to read this scale ya bisa saja angkanya menunjukkan per garis itu 10 ataupun 100 ataupun bisa saja satu ya dalam setiap garisnya itu so you have to careful read this scale ya analytical scale ya oke this is 2 kilogram and 500 gram and this is 600 yeah and this one is 700 and on this must be 800 ya pasti angkanya 800 disini disini 700 dan disini 600 because on here is 500 gram hanya tinggal ditambahkan ya setiap garisnya itu adalah 100 angkanya oke so the mass of the box is 2 kilogram disini melewati angka 2 kilogram jadi pasti beratnya itu lebih dari 2 kilogram karena sudah melewati angka 2 kilogram disini and then exactly on 800 gram ya the number jarumnya itu menunjukkan ke angka yang 800 disini ya tepatnya oke and we have a practice here and I will call you to answer this question to answer the question I will call Shafik and Yura have you prepared share the book everyone on page 119 in yes oke good oke let's answer the question ya number 1 2 4 ya oke the first Shafik you can answer number 1 and Yura number 2 yes number 1 number 1 Shafik on page 119 what is the mass of X bag of okay each bag each bag of what is 100 maxing 750 gram oke 700 oke 750 gram ya 750 gram oke good job Shafik and on B yang B nya Shafik how many how many how many Shafik oke 300 300 oke 350 gram ya oke good job Shafik oke and then next Yura Yura number 2 which is suitable unit using gram or kilogram 150 gram okay 150 gram yeah using gram oke this is using gram good and then how about scooter scooter 4 kilo 4 kilo 4 kilogram yeah using kilogram oke good job Yura using kilogram ya don't forget if small object we use gram ya for the unit jadi satuannya menggunakan gram untuk yang objek-objek kecil ya like soap and can last time ya can of soda and then for the bigger object we use kilogram ya untuk objek-objek yang besar menggunakan besar ataupun banyak menggunakan kilogram ya oke can you different between gram and kilogram bisa dibedakan oke when you using gram and kilogram oke good job and number three Shafiq number three hmm yes yes oke two kilogram ya two kilogram and five hundred gram oke yes right Shafiq two kilogram right yes two kilogram two kilogram yes two kilogram because on here look at jarumnya sudah melewati angka dua kilogram Yura ya and this is lebihnya ya oke ya more than two kilogram ya ini lebihnya lima ratus gram jadi bisa ditulis two kilogram and five hundred gram oke and next Shafiq oke 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 next oke oke three kilogram and six hundred yeah on here is more than five hundred so this is six hundred good job Shafiq and next Yura number four you have to order from the lightest to have yes diurutkan dari yang paling ringan ke paling berat lightest is ringan oke one kilogram eh three oke one kilogram oke one kilogram and and 350 350 gram oke and the half is three kilogram and five hundred gram oke and then for this box what number for this you can fill for this box with the number more than one kilogram and less than three kilogram five hundred oke sorry five hundred gram bisa diisi dengan angka yang lebih dari satu kilogram dan kurang dari tiga kilogram lima ratus gram Yura you have to write it on here the number di box yang kosong ini up to you oke up to you oke 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 2 kilogram 150 gram 2 kilogram 150 gram okay good job yes and then how about you Shafiq what number on this box what about you 500 gram oh 500 gram 2 kilogram and 500 gram okay good good everyone okay is there any question about mass? ada yang ditanyakan? any question about mass? no okay so so far is good yeah understand ya okay yeah thank you everyone stay tuned on youtube ya bye see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay okay I'm going to continue about solving world problems yeah okay this is some world problems here the first Alfred's mass is 35 kilogram and his father is 30 kilogram heavier than him what is what is his father's mass? berapa berat ayahnya Alfred disini ya so we know that Alfred is 35 kilogram but his father itu lebih berat 30 kilogram dari Alfred ya jadi berapa berat dari ayah Alfred disini so you just add the number ya hanya ditambahkan saja ya beratnya Alfred dan selisih beratnya disini so 35 plus 30 here ya bisa dijumlahkan 35 ditambah dengan 30 ya based on the question ya and the number here bisa dijumlahkan angkanya and we get this result his father's mass is 65 kilogram ya jadi ayah Alfred itu beratnya adalah 65 kilogram ya dijumlahkan saja oke and then the second the mass of a jar of sweets is 500 gram and the mass of a jar of jelly bean is 650 gram how much lighter is the jar of sweet than the jar of jelly beans jadi mana yang lebih ringan ya dan berapa bedanya ya oke this is you must be subtract the number ya dikurangi angkanya dari yang terbesar dikurangi dengan angka yang terkecil ya disini yang terbesar angkanya 650 ya dikuranginya itu adalah angka yang paling besar ya yang harus dikurangi with the smallest number here 500 jadi yang dikurangi itu angka yang paling besar dan nanti disusul dengan angka yang paling kecil ya untuk pengurangannya oke and then we get this result perbedaannya antara dua jar ini oke so the jar of sweets is 150 gram lighter than the jar of jelly beans jadi topless candy atau sweets ini permen itu lebih ringan 150 gram dibandingkan dari topless dari jelly beans ya jelly beans this is like jelly 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 I think jelly 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 beans you know that everyone jelly beans oke so jadi yang paling ringan itu adalah candy ya yang ini yang paling ringan 150 gram oke and the third question yang ketiga contohnya the mass of a box containing butter cookies and chocolate cookies this is butter cookies and this is chocolate cookies is 850 gram ya totalnya itu 850 gram containing box dan termasuk boxnya juga jadi box butter cookies dan chocolate cookies itu disatukan totalnya adalah 850 gram and the mass of the butter cookies is 300 300 gram if just this butter cookies itu beratnya 300 gram and then the total mass of the butter cookies and chocolate cookies is 700 jadi jika hanya 2 ini dan ini butter cookies and chocolate cookies without box ya tanpa box itu beratnya 700 gram and then the question what is the mass of the chocolate cookies nah yang ditanyakan berapa berat dari chocolate cookies this one berapa beratnya so based on this question ya sudah tahu yang diketahui itu adalah butter cookies and then jumlah dari butter cookies and chocolate cookies itu 700 ya jadi tinggal dikurangi masa total dari butter cookies dan chocolate cookies dikurangi dengan masa atau berat dari butter cookies nya saja so 700 minus 300 ya dikurangi dari total masa butter cookies and total mass of the butter cookies and chocolate cookies ya totalnya dan dikurangi dengan berat dari butter cookies nya saja itu adalah 300 gram ya so 700 dikurangi dengan 300 that's 400 ya 400 and the mass of the chocolate cookies is 400 gram and the question the next question what is the mass of the empty box jadi berapa berat dari kardus yang kosong atau box yang kosong ini berapa ya so we know that the mass of a box containing butter cookies and chocolate cookies jadi semuanya ini ini dan ini totalnya itu adalah 850 gram dan total untuk yang ini just a cookies nya saja itu 700 kan nah kita kurangi saja ya total semua ini dikurangi jumlah 2 ini ya cookies nya saja so this is 850 minus 700 ya 700 nya dari sini total mass of butter cookies and chocolate cookies jadi dikurangi ya total semuanya dan dikurangi dengan berat dari cookies nya saja ya so we got 150 here so the best of the empty box is 150 gram oke and then the next question number four the mass of a school bag is 2 kg 500 gram the mass of a dictionary is 1 kg 200 gram ya jadi berat dari tas sekolahnya itu 2 kg 500 gram dan berat dari kamus yang dibawa itu adalah 1 kg 200 gram nah totalnya if the question is total so you have to add ya all together semuanya dijumlahkan ya if the question is total maka semuanya dijumlahkan ya untuk menjumlahannya like this bisa dilakukan dengan cara ini ya oke just add the number ya dijumlahkan angkanya saja ya we got this 3 kg 700 gram and how much heavier is the school bag than the dictionary jadi mana yang lebih berat antara tas sekolah dan kamus oke if the question how much heavier how much lighter atau selisihnya bedanya itu berapa beratnya caranya adalah dikurangi ya subtract you have to subtract minus ya harus dikurangi jika pertanyaannya adalah how much heavier how much lighter and which one are heavier if the question itu adalah yang menyatakan selisih atau beda itu harus dikurangi ya harus dikurangi caranya cara perhitungannya so this one dikurangi 2 kg 500 gram dikurangi dengan 1 kg 200 gram caranya seperti pengurangan dan penjumlahan biasa disusun ke bawah caranya ya itu entah itu ditambah atau dikurangi ya oke and then the answer the school bag is 1 kg 300 gram heavier than the dictionary jadi tas sekolah itu lebih berat 1 kg 300 gram dibandingkan kamus oke and this one number 5 a family eats 5 kg of potatoes in a week they eat the same amount of potatoes for 4 weeks what is the total mass of potatoes that they eat jadi berapa total berat kentang yang mereka makan ya dalam 4 hari 4 minggu 4 pekan ya oke a family eats 5 kg ya jadi setiap pekannya itu memakan 5 kg kentang nah mereka mau makannya sama jumlahnya ya dalam 4 pekan so you just multiply it ya bisa dikalikan ya dikalikan 5 and 4 ya 5 dikali 4 or 4 dikali 5 ya 4 times 5 or 5 times 4 bisa dikalikan that same so the result is 20 ya sama-sama 20 hasilnya so the total mass of potatoes that they eat is 20 kg ya jadi totalnya yang dimakan kentang itu adalah 20 kg dalam 4 pekan ya oke with this question you can multiply it ya jadi baca dibaca dulu pertanyaannya cara perhitungannya perhitungannya itu bisa ditambahkan addition and can subtraction the number ya bisa dikurangi or can with multiply the number multiplication or the sixth here with division ya divide the number dibagi angkanya oke with this question the the example the total mass of 3 identical chair this is 3 identical chair kursi yang sama itu beratnya 6 kg ya semuanya itu 6 kg what is the mass of each chair jadi berat masing-masing kursi satunya itu berapa gram berapa kilogram i mean so you have to divide the number bisa dibagi angkanya ya if the question is what is the mass of each chair jadi masing-masing kursi ini berapa beratnya so you can divide the number 6 this is from this 6 divide to 3 here this is 3 because the chair there are 3 chair ya ada 3 kursinya jadi dibagi dengan 3 so the result is 2 the mass of each chair is 2 kilogram jadi masing-masing kursi itu beratnya 2 kilogram setelah dibagi oke and we have a question have a question on page 123 23 i'm going to call fahri fadil and gozi assalamualaikum fadil fahri and gozi fahri on page on page 123 sudah dibuka bukunya oke good and then how about gozi and fahri have you prepared gozi gozi and gozi are you ready gozi Ke Gezi and Wahri Fahri, are you ready, Fahri? Okay, turn on your camera, please Okay, good Okay, Fahri, where is your book? Okay, good, girl, let us open on page 123 and we have some question there Yes, number one, Fahri, can you answer for number one? What is the tonic mass of the girl and the boy? 49 Okay, 49 Okay, 49 kilogram From 21 plus 28 Yeah, 49 kilogram Kilogram and this is kilogram Okay, good If the question is total, so you have to add the number ya Di jumlahkan angkanya, good Number two, Gezi Gazi, number two, number two, Gozi Terima kasih. Yes, 70 gram lighter than the mango. How many? The mass of beer. 200. Good. 200 minus 70. How many? Equals? 100. 130. What is the unit? Gram or kilogram? Gozi? Gram. Jadi, 130 gram. The mass of the beer. Good job, Gozi. And number three, Fadil. Fadil number three. Can you answer, Fadil? Number three, Fadil? Number three. The mass of a human food is 500 grams. The mass of rice is 100 grams. Like when death, the cat's food. Food can be 500 grams. Minus 100 grams. Okay, five. What is the amount of the food? 400 grams. Okay. The mass of the sake of rice? Okay. 500 grams. 100 grams. 100 grams. Yeah? So, how about the total mass of the sake of flour and the sake of rice? Total mass. How many? Fadil? 400. Mm-hmm. 100 grams. Okay, 400. 100 grams. Mm-hmm. Okay, 400 grams. Okay, 400 grams plus 500 grams. How many? Okay, 900. 900, ya? 900 gram. Okay, good job, Fadil. Jadi, totalnya adalah 900 gram. Okay. Okay, this is gram. And the next question. Fahri, Fahri. Number four. Okay, the mass of the sake of rice is 18 kilograms, 500 grams. The mass of the sake of rice is equal to the sake of rice and 100 grams. What is the sake of rice? Mm-hmm. How many? The total. selamat menikmati This is 80 plus 50 Plus 54, how many? 100 300 How many, Fahri? 500 and 300 300 300, 4 300, 4 Okay, you have to 300 Okay, Fahri 300 34 Okay, the first Ya, yang pertama Dijumlakan yang kilogramnya dulu, Fahri Yang kilogramnya berapa? Yang kilogram? Yang kilogramnya dulu dijumlakan 80 plus 54 How many? 80 plus 54 One hundred One hundred One hundred One hundred Thirteen One hundred Three Three One hundred Thirteen Four Kilogram Kilogram And How many gram? Six hundred Okay, six hundred gram Ya, jadi caranya yang kilogramnya dulu dijumlahkan And then You can count gram The next one Ya Okay, I like this Fahri Good job Number five And number five Gozee Gozee number five Berapa? Tinggal berapa? Berapa? Sisanya berapa? Berapa gram? Oke, don't forget 1 kilogram is same as 1000 gram. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. And then you can count 1000 minus 100 here. So, this is 900. Gozi, 900. Oke, 900 gram. Jadi 900 gram sisanya. And then number 6, Fahadil. Number 6. Okay, how many? How much clay does it use? 30 times 10 is 30. Oke, good. 30 kilogram. Oke. 3 times 10. A potter uses 3 kilogram of clay to make a flower pot. He makes 10 such flower pot. Oke, how much clay? Oke, good. 3 times 10 ya. 30 kilogram? Yes. 30 kilogram, Fahadil? Using kilogram? Okay, kilogram ya. Kilogram, good. Oke. And number 7, everyone? You can answer together for number 7. Fahri, Gozi. Has? Oke, so how to count it? Using Divide ya, division ya, using division Dibagi ya 30 divide to 6 ya, dibagi 6 How many? 5 5 Yes, 5 5, how about you? 5 kilogram 5 kilogram Oke, 5 ya Yes, divide So, the answer is 5 kilogram ya Jadi masing-masing packet of rice-nya itu beratnya 5 kilogram Oke, and any question everyone about this? Ada pertanyaan? No? Oh, oke So, I think enough for now everyone Bye, see you next week Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh relating liters and milliliters and solving world problems yeah and the verse about measuring in liters and milliliters okay you can see on page 127 capacity can be measured in liters which is a better estimate of the capacity for each container jadi kapasitas itu or capacity bisa diukur dengan menggunakan liter ya liters which is a better estimate of the capacity for each container okay you can see here this one jadi ada beberapa benda mana yang lebih baik untuk mengestimasi kapasitas dari masing-masing wadah ya this is 2 liter or 20 liter on this container and this is 3 liter or 30 liter kapasitasnya berapa yang paling what is that yang paling tepat ya untuk benda-benda di sini atau container-kontainer ini wadah-wadah ini mana yang lebih tepat ini bisa menampung berapa liter ya kapasitas ini kira-kira 2 liter atau 20 liter dengan kapasitas eee besarnya se segini ya besarnya itu bisa menampung 2 liter atau 20 liter you can eee see and you can choose this is 2 liter or 20 liters ya i think this is because small ya kapasitasnya pasti kecil okay so this is 2 liter ya jadi hanya 2 liter menampung air di sini and then for this okay can you see what is that that's like aquarium ya aquarium and you think this is can hold how many how many liters here 3 liters or 30 liters berapa liter 3 liter atau 30 liter di dalam aquarium ini so okay because this is the big object ya jadi objeknya itu besar i think this is can hold 30 liters ya bisa menampung 30 liter dalam aquarium ini ya and for this gallon 90 liters 19 liters or 190 liters 19 liter atau 190 liter di dalam gallon ini this gallon ya okay this is exactly 19 liters ya menampung sekitar 19 liter di dalam gallon ya i think this is too much ya terlalu banyak air yang tertampung if we choose 190 liters okay and then capacity can also be measured in mililiters okay not just liters that also can be measured in mililiters jadi selain liter capacity atau kapasitas itu bisa diukur menggunakan mililiters ya we writing ml for mililiters oke jadi liter itu dengan l l kecil this is for liters and then ml this is ml l nya kecil ya this is for mililiters ya l and ml oke disingkat ya like kilogram and gram this is kilogram this is kilogram and this is gram ya same as this jadi disingkat saja liters and mililiters oke 1 ml is about 20 drops of water jadi 1 ml itu banyaknya sekitar 20 tetes air ya this is using pipet ya using pipet sekitar 20 tetes air banyaknya ya 1 ml itu and then a teaspoon can hold 5 ml of water jadi 1 sendok 1 sendok itu bisa menampung 5 ml 5 ml air dalam 1 sendok teh teaspoon ya itu can hold 5 ml of water jadi bisa menampung 5 ml air di dalamnya oke and we can use measuring tools to measure in ml oke this is a measuring tools jadi untuk mengukur kapasitas ya using measuring tools oke there are backer this is backer glass and measuring glass oke this is alat ukurnya ya backer and measuring glass and then there is I think oke ini ada jarum suntik juga ya itu ada angka yang ditunjukkan berapa kapasitasnya ya di dalam jarum suntik ini ya kapasitasnya oke and this is measuring glass and backer glass oke this is our practice i'm going to call fatin ayasha fatin assalamualaikum fatima and fatin assalamualaikum fatin oke have you prepared everyone your book have you prepared the book on page on page 129 ya di halaman 129 oke waiting i'm going to call afifah and eca ya assalamualaikum afifah assalamualaikum afifah can you hear me afifah assalamualaikum eca oke let's open on page 129 coba dibuka bukunya halaman 129 oke number one two five ya ada nomor satu sampai nomor lima oke can you answer everyone okay the first fatin fatin number one can you answer number one this number one fatin can you answer number one this is yang nomor satu fatin coba di jawab pertanyaannya which is a suitable unit of measure of each capacity jadi satuan mana yang cocok untuk mengukur benda-benda yang disini ya kapasitas benda-benda ini using milliliters or liters you just choose one of them pilih salah satunya saja milliliters or liters for this teaspoon milliliters or liters fatin milliliters or liters for a teaspoon 40 teaspoon sendok teh liters or milliliters yes milliliters using milliliters because this is small small object karena ini kecil jadi kapasitasnya tidak banyak so using milliliters 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 and then how about glass this is 300 liters or milliliters fatin milliliters or liters fatin milliliters or liters no this is still small masih kecil kapasitasnya masih kecil kapasitasnya so milliliters or liters fatin milliliters ya oke milliliters jadi karena kapasitasnya masih kecil ya and then how about what about this object oke bed up bed up 200 milliliters or liters what fatin milliliters or liter yes liter karena kapasitasnya sudah besar disini jadi liter using liter here and then how about pail here disini ada ember kapasitasnya 8 liter or 8 milliliters a pail kapasitasnya liter atau milliliter liter or milliliter fatin liter ya liter good job oke and then next oke please turn down the volume of youtube coba dikecilkan volume youtube nya everyone ya kecilkan dulu ya oke and then number 2 number 2 afifah afifah coba dijawab yang nomor 2 afifah number 2 which contains more water number 2 afifah number number 2 which one yang mengandung banyak air yang mana afifah yang A atau yang B A or B you just choose one of them A or B you can see the capacity of this object kapasitasnya bisa dilihat dari angkanya mana yang lebih banyak airnya afifah A or B afifah B oke B ya berapa yang B berapa afifah kapasitasnya berapa berapa mili mililiters berapa mililiters yang B kapasitasnya coba dilihat di angkanya air itu sejajar dengan angka berapa kapasitas airnya this is what number is here berapa angkanya disini this one afifah how many this is this is yes B but I'm asking to you how many the capacity how many mililiters berapa mililiters kapasitas yang B gitu berapa kapasitasnya 5 5 ya 5 mililiters 5 mililiters good nah oke and then this how about what about A yang A berapa kapasitasnya this one kapasitasnya hanya sampai disini how many you can see afifah 3 yes 3 bisa dilihat di gambarnya ya sudah jelas angkanya atau kapasitas airnya itu hanya sampai angka 3 saja ya ada garisnya disini oke good jadi yang paling banyak mengandung air itu yang B good job number 3 Fatima Fatima number 3 oke Fatima can you answer for number 3 nomor 3 Fatima oke what are the readings A B C and D oke 400 400 400 400 400 milli yes 400 milliliters yes on B what about B what about B Fatima yang B berapa how many yang B berapa kapasitasnya how many Fatima this is 500 and then ada 2 garis lagi disini jadi berapa Fatima this is 600 and then 7 yeah 700 good job Fatima 700 milliliters okay and then next on C Fatima yang C nya yang C how many 30 30 30 ok 33 ya 33 milliliters ok and the last one Fatima how many on D on D how many 60 60 60 60 1 61 no this is 60 ada di tengah-tengah antara 60 dan 70 jadi berapa Fatima on the middle of 60 and 70 ada di tengah-tengah antara 60 dan 70 berapa 60 60 60 5 ya 65 karena ada di tengah-tengah antara 60 dan 70 so this is 65 milliliters ya okay good job Fatima and then Echa please answer for number 4 ya nomor 4 Echa 200 milliliters and then how about B yang B nya Acha 250 250 okay good 250 ya 250 milliliters and then how about C what about C container C yes 90 milliliters 90 ya and then container what container that contain the most water container mana yang mengandung bayang air Echa B okay good ya container B contains the most water and then there is a total of totalnya berapa 540 oke 540 ya totalnya ada 540 milliliters water in the 3 container oke thank you very much everyone oke any question about capacity ada pertanyaan tentang kapasitas no have you understand Aviva Fatima and Fatin have you understand sudah paham oke good ya don't forget to keep practice at home ya jangan lupa tetap latihan di rumah ya di perbanyak latihannya oke I think enough for now and see you later everyone bye everyone Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye oke and the last I'm going to call Farel and go out another go one Assalamualaikum Farel 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 Mana Farel Oke Oke, kamu sudah menonton Youtube sekarang? Farel, menonton Youtube sekarang? sekarang? sekarang did you watch youtube? sekarang? nonton youtube? oh no, ok and then please take your book Farel, mana bukunya? coba diambil bukunya mana? coba diambil bukunya buku coba? buku ok, you have to find the book ok, or you can see on here, bisa dilihat disini teacher will show you the question teacher akan tunjukkan pertanyaannya disini this one, Farel can you see? about capacity ya, kapasitas ya Farel coba dilihat ya, number 5 nah, disini ada 3 ember Farel has a 3 liter and 5 liter how can he use them to fill an empty pail with 4 liter of water bagaimana dia mengisi mengisi ember yang kosong dengan 4 liter 4 liter air bagaimana Farel? dengan dipindahkan dengan dipindahkan oke dengan dipindahkan oke, but the pill is just 1 liter of water jadi hanya bisa menampung 4 liter Farel how? bagaimana? 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 3 liter dan 5 liter dari 2 ember yang berbeda ya how can he use them to fill an empty pail with 4 liter of water gak ngerti sih oke, gak ngerti ya jadi semuanya 3 ditambah 5 berapa? coba Farel disana ada 3 liter dan 5 liter 3 ditambah 5 berapa liter Farel? ada 8 ya ya 8 liter sedangkan disini ember yang kosongnya itu hanya bisa menampung 4 liter nah berarti Farel butuh 1 ember lagi ya disini ya oke jadi untuk ember yang menampung 4 liter ini Farel harus punya 2 ember ya ya oke good like that ya Farel ya jadi bisa 4 4 nanti Farel harus punya 2 ember disini ya oke ya 2 ember yang menampung 4 liter ya masing-masing 4 liter oke like that Farel and then don't forget to answer this question ya yang atasnya juga diisi ya Farel oke 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 ada pertanyaan Farel any question? gak ada no? oke so oke um i think enough for our lesson today and that's all for me everyone um we will continue our lesson next week yeah still about capacity and see you on the next week everyone thanks for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 4 3 5